Intro Dari dataran tinggi tanah bersama Gunung Demu, Sumatera, Sumatera Itilah berita bagara luas channel Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagar Alam hari ini Bersama saya Mbak Cepi dan Kang Holis Oke Kang Holis, berita apa saja hari ini? Jadi berita pertama pada hari ini adalah Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian bersama personil Damkar Menghadiri secara virtual hood ke-102 Pemadam Kebakaran Berikut, liputannya Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian didampingi Kepala BPBD Kota Pagar Alam Patriot A, Mundra menyampaikan apresiasi atas Dedikasi dan kinerja luar biasa jajaran Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pagar Alam Selamat Hari Jadi Damkar dan Penyelamatan ke-102 Diharapkan Pemadam Kebakaran semakin tangguh Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat Tisna Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Kapolres Pak Pagar Alam, AKBP Doli Gumara bersama Sekda Kota Pagar Alam Samusul Bahri mengikuti Kapolres Pak Pagar Alam kemarin Rapat yang bertema Penanganan bencana asap akibat karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 Diikuti oleh Pak Kopimda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, Kasat Pol PP, Kepala BBBD, Kepala Pos Basarnas, dan Dan Ramil 40510 Pagar Alam Berita selanjutnya Anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pagar Alam Menjalani rapi tes mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 Berikut liputannya Anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kota Pagar Alam Menjalani rapi tes dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 Mengingat anggota Satpol PP sebagai salah satu garda terdepan pencegahan COVID-19 Anggota kita kerap turun ke lapangan untuk senantiasa melakukan penegakan terkait protokol kesehatan COVID-19 Kata Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam, Mas Tullah Dinda Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar dempo permai, pasar terminal nendabung, dan pasar induk terminal masih normal dan stabil Berikut liputannya Beras dan sembako stabil Harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pusat belanja kota Pagar Alam Seperti pasar dempo permai, pasar terminal nendagung, dan pasar induk terminal masih terpantau normal dan stabil Meskipun ada beberapa kenaikan harga jual Namun tidak terlalu signifikan Karena hanya naik hanya hitungan ratusan rupiah Seperti halnya minyak goreng kemasan sederhana atau fortune Yang sebelumnya seharga Rp12.000 per liter Kini menjadi Rp12.500 per liter Sedangkan minyak goreng kemasan premium atau bimoli sebelumnya dihargai Rp13.000 Kini naik menjadi Rp13.500 per liter Sementara minyak goreng curah stabil diharga Rp12.000 per liter Dikatakan Wan di 37 tahun, salah seorang pedagang sembako di kawasan pasar dempo permai Bahwa rata-rata harga jual sembako masih tergolong normal dan pasokannya pun tetap lancar Hanya saja, kata dia, untuk harga beras meskipun ada yang jual di harga di bawah Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogram Pihaknya masih tetap menjual di harga Rp11.000 Karena kita beli untuk dijual lagi Sedangkan beras yang kita jual juga sudah dilakukan proses tampi atau dibersihkan jelasnya Di beberapa tempat penggilingan padi pun, harga beras memang tidak mengalami kenaikan Meskipun saat ini musim penghujan yang sedikit menghambat proses penyemuran padi oleh petani Untuk beras seharga paling tinggi yakni Rp10.000 untuk semua jenis beras Ucap pandri salah satu pemilik penggilingan padi di pagar alam Sementara itu, Kadis Perindakop dan PP Kota Pagar Alam Dawam SHMH melalui Kabit Perdagangan Suprianto mengatakan Berdasarkan monitoring pengawasan barang dan jasa Yang dilakukan sejumlah kebutuhan pokok di pagar alam masih aman Baik itu harga maupun ketersediaannya Suprianto mengatakan Kalau kenaikan harga minyak goreng memang sudah berlangsung lama Namun itu tidak signifikan karena tidak semua juga masyarakat pagar alam Menggunakan minyak goreng kemasan dan lebih memilih minyak goreng curah Harga beras pun bervariasi tergantung jenis dan kualitas yang ditawarkan pedagang Kalaupun beras kemasan biasanya tergantung merek Ucapnya Untuk harga komoditi Kata Suprianto Saat ini harga cabai masih tetap pedas Seperti cabai merah seharga Rp35.000 per kilogram Dan cabai rawit hijau Rp70.000 dan rawit setan seharga Rp80.000 per kilogram Dan bawang merah Rp24.000 dan bawang putih Rp22.000 per kilogram Dan telur Rp44.000 per karpet Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel Berita selanjutnya Pemerintah kota Pagaralam memberikan apresiasi piagam penghargaan terhadap para pensiun PNS di lingkungan pemerintah kota Pagaralam Berikut liputannya Wali kota Pagaralam beri penghargaan pensiunan Pemerintah kota Pagaralam memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan terhadap para pensiunan PNS di lingkungan pemerintah kota Pagaralam Piagam penghargaan ini dan kartu pensiunan diserahkan langsung oleh Wali kota Pagaralam Alpian Maskoni Bertempat di Ruang Tiga Rapat Setda Kota Pagaralam kemarin Kak Pian mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan pengabdian terhadap kota Pagaralam Semoga PNS yang memasuki purna tugas bisa melanjutkan aktivitas lingkungan masing-masing Meski pensiun kami masih mengharapkan sumbang saran dan pemikiran terhadap kemajuan pembangunan kota Pagaralam Untuk kita bisa menuju Pagaralam maju katanya Kak Pian berharap bisa melanjutkan pengabdian dengan mengajak di lingkungan untuk ikut serta melakukan edukasi masyarakat Tentang protokol kesehatan bahwa COVID-19 adalah musuh bersama Teh Yanto, Pagaralam Post Channel Berita terakhir Pagaralam hari ini Ikatan Keluarga Seganti Setungguan Jakarta menggelar musyawara bersama ke-7 Dimana Heri Sarmanto SH terpilih sebagai Ketua IKSS periode 2021-2024 Berikut ribu tanya Mubes ke-7 IKSS sukses Heri Sarmanto terpilih secara aklamasi Ikatan Keluarga Seganti Setungguan atau IKSS Jakarta dan sekitarnya menggelar musyawara besar atau MOBES Ke-7 di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat kemarin 1 Maret Hasilnya Heri Sarmanto SH terpilih sebagai Ketua IKSS periode 2021-2024 Kegiatan tersebut dimulai sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Dengan jumlah terbatas serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Kurang lebih 300 orang peserta dari luar bergabung lewat aplikasi Zoom Meeting Nampak hadir Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Ikatan, Yayasan dan Alumni, serta anggota MOBES berlangsung lancar Forum menerima laporan bertanggung jawaban pengurusan lama dan lalu memilih dan menetapkan Ketua baru Hasilnya Heri Sarmanto SH terpilih secara aklamasi Heri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota IKSS Alhamdulillah, ke depan kita akan memaksimalkan lagi program yang selama ini sudah berjalan Ujar Heri ketika dihubungi kemarin Sejumlah nama anggota langsung diminta Heri untuk menjabat beberapa posisi Yaitu Efriza Besemah, SHMHLICRA Ditunjuk sebagai Sekjen dan Yogi Pebiansyah, SHMKN, selaku wakil Sekjen Sementara susunan pengurus lengkap akan dibentuk dalam waktu dekat Mbak Dwi, Pagaralompos Channel Terima kasih telah menyaksikan tanyaan kami di Pagaralompos Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!